semangat pagi terima kasih sudah berkunjung ke channel catatan kecil saya kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara setting set kontak dengan timer saya beli dengan merek kitani jadi tujuan saya beli ini untuk menghemat pemakaian listrik jadi bisa saya program kapan menyala dan kapan mati ya jadi set kontak ini bekerja di tegangan 230-280 240 volt maaf di frekuensi 50hz jadi untuk maksimal bebannya itu ada di 16 ampere atau 3600 watt dan dia udah termasuk baterai di dalamnya 1,2 volt dia bisa aktif selama 100 jam dengan baterai ini ya Oke kita coba di panel depan ini ada 8 tombol ya pertama ini tombol week ya untuk nanti kita setting hari dalam satu minggu kemudian nih hour untuk setting jam kemudian minute ini untuk setting menit kemudian tombol clock ini untuk display jam kemudian ada timer timer ini untuk setting program timernya kapan menyala dan kapan dia mati ya nah ini untuk ini ini mode tombol mode ya bisa on terus bisa auto dengan timer tadi settingan kemudian bisa off ya ini ada tombol random baik kita coba langsung tes ya sebelum dites itu pertama kita pastikan jamnya sesuai dengan jam hari ini nah jam hari ini adalah di hari Jumat pukul 13.30 hari Jumat pukul 13.30 ya kita setting dulu jamnya clock harinya itu hari Jumat sekarang ya berarti tekan clock dengan week ini sampai ketemu hari ini sampai ketemu hari Friday ini Jumat atau Friday ya kemudian tekan clock sama hour ini pukul 13.30 nah ini tampilan jam aktual seperti ini jika kita ingin melakukan setting timer sesuaikan dengan jam aktual ini kita coba cek ya colok nah kita colok kemudian kita berikan beban nah untuk bebannya ini aja lah yang simple nah jadi kalau misalkan besi timer ini aktif dia akan menyala ini untuk to mode manual ya mode manual nah kita bisa pakai ini nih ada on ini manual off ya ini auto kita bisa setting dengan timer nah untuk ini manual on berarti timer yang nggak berfungsi jadi dia fungsi si unit ini on terus itu nah ini lihat bisa kelihatannya ini untuk on ini untuk off kemudian kita coba setting nih salah satu temen ya jadi ini ada beberapa program timer ya ini program satu on off nya itu dua on off tiga empat lima enam tujuh lapan nah berarti temen-temen bisa nyetting sampai 8 program program on off maksudnya ya untuk melakukan setting dengan timer ya supaya si unitnya ini berfungsi sebagai timer on off otomatis kita posisikan mode di auto mode auto mode auto kita setting timer program satu itu di nah ini hari itu bisa di setting hari apa akan menyala bisa hanya di setting di hari kerja saja bisa juga di weekend hanya di Sabtu dan Minggu nah berarti kita setting ya hari Jumat hari Jumat hari Jumat hari Jumat hari Jumat dia on di kita lihat dulu 1336 berarti dia menyala di 1339 ya 1339 Friday minitnya 39 menyalah di 1339 menyalah di 1339 kemudian mati di 1338 nah salah lewat 38 ya kita program dia mati di ini lampu ini mati di 1338 dan menyala lagi di 1339 ya Oke sekarang aktual jamnya 1337 mari kita saksikan teman-teman oke nah mati di 38 kemudian nanti kalau sesuai dengan programnya yang kita setting tadi ini akan menyala di 1339 jaya 1300 sudah bisa tuh dikontrol dengan ini semua di rumah kosong itu bisa disetting nah akhirnya menyala 1339 oke itu saja sharing dari saya teman-teman semoga bermanfaat jika ini bermanfaat tolong di like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh